Assalamualaikum bunda Setiap permasalahan ada hikmahnya Islam itu penuh cinta Kita kembali lagi di Assalamualaikum bunda Bunda Tema kita pada pagi hari ini adalah Awas warisan jangan jadi rebutan Nah ada permasalahan nih dari bunda Kalau orang tuanya masih hidup Tapi warisannya udah dibagi bahkan udah dibalik nama Untuk menghindari keributan Biar kompak terus Karena kompak gak usah langsung dibagi Pake yel-yel aja bisa Kami dari trio Assalamualaikum Kompak itu dulu juga ya Baik bun Iya deh masya Allah bun Bunda Sehat Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadi Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du Rabbi syrah li sodri Wayasir li amri Wahlu l-uqdatam min lisani Yafqahu qawli Sodaqallahul adhim Pembahasan Pembahasan tentang warisan Tadi ada Sebuah keluarga Orang tuanya masih ada Meskipun dalam keadaan yang sakit Tapi udah diatur Atur ini hak kamu ini jatah kamu ini punya kamu ini punya dia Bahkan sudah diganti nama Boleh apa enggak dalam Islam boleh Tapi harus bedakan mana yang namanya warisan Mana yang namanya hadiah atau hibah Kalau orang tua masih ada Maka seluruh hartanya Itu mutlak miliknya orang tua Ada pun pengaturannya Itu haknya orang tua Mau bagi berapa-berapa-berapa Itu haknya orang tua Hak priogratif Bun Bunda Iya Tahu enggak priogratif Priogratif Kalau kita lagi ngebungkus kado Pakai priogratif Solatif Bun Itu hak penuh dari orang tua Orang tuanya masih ada Meskipun dalam keadaan udur Sakit-sakitan Tapi Ingin memberikan Ini Untuk dia Ini untuk adikmu Ini untuk kakakmu Ini Itu hak penuh Dari orang tua Kemudian ketika sudah diberikan Dirubah nama Karena memang sudah menjadi pemberian Itu boleh Tapi bukanlah disebut Warisan Tapi sebutnya hibah Yaitu hadiah Silahkan Itu pengaturannya Dari orang tua Tapi ketika orang tua Sudah meninggal dunia Sudah berada di alam kubur Sudah berada di alam barzah Maka harta yang ditinggalkan Itu bukan milik orang tua lagi Tapi itu adalah miliknya Ahli waris Yang pengaturannya Tidaklah lagi yang namanya Wasiat misalnya Karena La wasiatali waris Tidaklah ada wasiat Bagi ahli waris Orang tua Berpesan Direkam Ditulis Pokoknya Harta Saya dibagi dua Karena untuk anak saya ini Anak saya itu Anak saya onoh Jatuhnya Wasiat Apakah perlu Dan wajib Untuk dijalankan Kalau wasiat itu Dibunyikan Untuk ahli waris La wasiatali waris Kata Nabi Tidaklah Menjadi wasiat Bagi ahli waris Tapi di luar ahli waris Boleh Misalnya Seorang ibu Memberikan Semua hartanya Misalnya Kepada orang yang Bantu saya Waktu saya susah Misalnya Itu pun juga ada Aturannya Tidak lebih dari Sepertiga Dari harta Yang ditinggalkan Apalagi ketika orang tua Sudah meninggal dunia Maka aturan Pembagian harta Dilihat dari Syariah Yang tadi Bunda Liza Sudah sampaikan Ada dalam Quran Surat An-Nisa Begitu panjang Ayat yang disampaikan Ayat 11 Ayat 12 Ayat 13 Ayat 14 Subhanallah Itu menjelaskan Tentang perhitungan Pembagian waris Jadi sekali lagi Boleh orang tua Membagi harta Kepada anak-anaknya Tapi jatuhnya Bukan warisan Tapi itu adalah Hibah Sekalipun mau diganti Nama Karena memang sudah Menjadi kepemilikan itu Anak Boleh Tapi ingat Ketika orang tua Nanti sudah meninggal dunia Masih ada Harta-harta Yang perlu Dibagikan kembali Karena itu Sudah menjadi Miliknya hari waris Dan jangan Mengatur sendiri Allah sudah mengatur Di dalam Al-Quran Wallahu'alam Bissola Jadi berarti Boleh tuh Bunda Tapi bukan waris Tapi bukan waris Hatiah Hatiah Benar Itu ya Bund Berarti udah jelas Bund semuanya Jangan ngatur sendiri Udah diaturin Itu Bund Kalau ada yang baper Banyak pertanyaan Silahkan Ayo Iya boleh Mudah yang di belakang Boleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Ibu Sukena Dari Majlis Taklim Rohdotul Jannah Pondok Ungu Permai Pondok Ungu Permai Bekasi Iya Yang saya Baper Bund Baper Bund Iya Yang saya ingin Tanyakan Saya punya orang tua Dia mewasiatkan Warisannya Untuk dihibahkan Sedangkan Anaknya masih ada Yang Masih berkekurangan Di mana itu Bund Solusinya Oh kayak Sulawesi saya Oh apa yang Solusi Solusi Solawesinya Solawesinya apa solusinya Bunda Solusinya Solusi Terima kasih ya Bunda Terima kasih Bunda Iya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Bagaimana itu Bunda Baik Bunda Bunda Seorang ayah nih Mewakafkan Atau mewasiatkan Sebagian harta Sementara anak-anaknya nih Masih umpot-umpotan Masih susah Makan ke saban hari Amma garam Amma ikan asin Kecualin Saban hari ya Memang dalam Dalam Hadis bagi Nabi Muhammad Sallallahu salam Katakan Apabila anak Adam meninggal Mati Maut Semua amalnya Bakal terputus Kecuali tiga perkara Yang pertama Sodakoh Jariah Yang keduanya Ilmu yang bermanfaat Yang ketinggalan doa Daripada anak yang soleh Dan soleha Bapaknya meninggal Punya harta Katakanlah warisannya Satu miliar Nulis wasiat Buat masjid Enoh Seratus juta Sisa berapa tuh bun Sembilan ratus juta Wah Udah Bapaknya masuk ke dalam kubur Ini udah mau siap-siap Sembilan ratus juta Mau dibagiin Eh tau Tak Pakdung Pakdung Ada dep kolektor Nih Bapak punya hutang Ini buktinya Ini saksinya Berapa hutangnya 400 juta Keluarin dah tuh hutangnya Sisa Gop Gop 500 juta Udah dibagiin Buat bininya Buat anak-anaknya Abis tuh semua harta Yang dipake ke alam kubur Atau yang punya harta Tuh Yang 100 juta Itu Yang bakal dia wasiatin Kedalam masjid Jadi ketika Ada orang yang mewasiatkan Kita tentunya harus Menunaikan wasiat Si orang tua Terlebih dahulu Karena orang tua Mutlak Memilik har Tapi ada batasannya Sa'ad bin Abi Waqqos Bertanya kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Ya Rasulullah Aku nih punya anak Semata wayang Sementara aku Orang yang mempunyai harta Apakah aku boleh Mewakafkan setengah Menyedekahkan setengah Kata Rasul Wah kebanyakan Kalau gitu Satu per dua Kebanyakan juga Akhirnya dibatasi Satu per tiga Itu udah Cukup Itu udah Banyak Kata Rasul Lebih baik Engkau meninggalkan Anak-anakmu Dalam keadaan Luas harta Daripada meninggalkan Anak-anakmu Dalam kekurangan Dalam kesusahan Karena Uzzubillah Itu anak bakal Entarnya jadi malah Menta-menta Sementara orang tuanya Berkecukupan Tapi apabila Orang itu sudah meninggal Alangkah baiknya Alangkah bijaknya Kita Menunaikan Wasiat Sang ayah Terlebih dahulu Ada sisanya Baru udah dibagi-bagi Enggak ada sisanya juga Iya Kasian deh lu Iya Ada bang Bun Tuh orang kaya banget tuh Hartanya Seratus miliar Masya Allah Tapi dia meninggal Anaknya Ngedapet apa-apa Loh kok gak dapet apa-apa Eh ternyata Utangnya Dua ratus miliar Utangnya lebih gede Dari hartanya Lebih gede Harus dibangkat dulu Iya Harus utang dulu Harus wajib dah Wasiat dulu Ditunaikan Masih masa per tiga ya bun Iya Uang Bayar hutang Wasiatnya Sepertiga Kemudian bayar hutang Eh pas tuh dilihat Saldonya Nol Habis Ya udah gak ada berarti Ya udah Insya Allah Banyak yang bisa kita lakukan Insya Allah dapat rezeki yang berkah Amin Tuh batasannya Pertama Setengah Kata Rasul jangan Yang kedua Dua per tiga Kata Rasul kebanyakan Masih Satu per tiga Nah itu udah banyak Jadi batasnya satu per tiga Gitu Kalau mau wasiatin Bunda Bunda Iya Ayo kalau masih ada yang baper Silahkan Mau pantun dulu nih Oh boleh Itu wajib Itu wajib Itu wajib Itu wajib Silahkan Bibir di kulum Memakai lipstick Anji Assalamualaikum Bunda yang cantik Assalamualaikum Assalamualaikum Kan pantun ini gak ada abang Besok bawa-bawa saya ya Perkenalkan nama saya Ibu Nur Aini Dari Majelis Taklim Raudatul Janah Pondok Ungu Permai Bekasi Iya Baper nih bunda Iya Begini bunda Teman saya bercerita Orang tuanya Membagi-bagi Kuan warisan secara rata Tidak menurut akidah secara Islam Bagaimana bunda Apakah yang seperti itu Boleh diikutin Mohon solusinya bunda Nah Terima kasih bunda Pantun lagi Oh ada Aji Dari Irian ke Bekasi Aji Terima kasih Iya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana apa-apa Masih gak ada sayanya Besok ya Besok Waduh Hebat Mirian ek motor Iya Nanti pertanyaan dari bunda ini bagus banget nih Padahal kan tadi udah kita bicarakan bahwa itu semuanya udah diatur nih Iya Tapi kalau mau dibagiin rata Gimana nih ya Jangan kemana-mana Tetap di Assalamualaikum bunda Assalamualaikum bunda Assalamualaikum bunda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setiap bermasalahan ada khidmatan Islam itu penuh cinta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh